Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bin amatillah Nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita Terutama kaum muslimin Wabil khusus di Indonesia Setelah 15 abad yang lalu Ahlu Sufah Sebagai pelopor dari gerakan santri Yang hidup di serambi Serambi rumah Rasulullah SAW Di Madinatul Mudawar Kemudian Meringkarnasi dirinya di Indonesia Jadi sebuah lembaga pendidikan-pendidikan Yang dikelengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang Baik itu pendidikan formal Baik itu laboratorium dan sebagainya Hingga sampai kepada jemaah atau universitas Alhamdulillah bin amatillah Sampai detik ini Para santri di Indonesia Mampu menjadi generasi-generasi yang handal Hingga mengabdikan diri pada negara Di berbagai sektor Baik itu di instansi pemerintahan Di aparat sipil Di pendidikan Oleh sebab itu Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa Yang Allah berikan kepada kita Ditambah lagi perhatian pemerintah kita Yang mana dicanangkan Pada hari ini 22 Oktober Sebagai hari santri nasional Oleh sebab itu Saya atas nama keluarga besar Pondok pesantrian Asyidikiyah 2 Tangerang Mengucapkan Selamat hari santri nasional Pada seluruh santri Baik yang ada di Indonesia Ataupun Melanjutkan pendidikannya di luar negeri Semoga Pelak ke depan nanti Indonesia akan menjadi Negara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh